Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari sebelum kita membaca Alkitab, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapak Ibu di surga, kami datang kepadamu. Tuhan kami ucapkan terima kasih untuk penyertaan sepanjang hari ini. Tuhan sudah memimpin kehidupan kami, menolong di dalam segala persoalan kami, dan memberi kami berkat. Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami ingin mendekatkan diri kepadamu. Kami ingin membaca akan firmanmu, mendengarkan akan firmanmu. Kiranya Tuhan buka hati kami, dan beri kami pengertian. Hingga kami di dalam membaca, kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dari firmanmu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan malam hari ini di dalam tangan Tuhan. Amin Mari kita buka Alkitab kita Kita baca dari Kejadian Pasal 18, ayat yang pertama Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujud ia sampai ke tanah. Serta berkata Tuanku, jika aku telah mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya melampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan, Sarah serta berkata, Segeralah ambil tiga sukat tepung yang terbaik. Lemaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikan kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Dimanakah Sarah istrimu? Jawabnya, Di sana, di dalam kemah. Dan firmannya, Sesungguhnya, Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ada pun Abraham, Dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, Sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak, Sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, Tahun depan, Aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal. Katanya, Aku tidak tertawa. Sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman. Tidak. Memang engkau tertawa. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Ayat yang ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, Apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa? Dan oleh dia, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomorrah. Dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana akhirnya ada 50 orang benar di dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masa akan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, Jika kudapati 50 orang benar di dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, Walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu, Apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu? Firmanya, Aku tidak memusnahkannya jika kudapati empat puluh lima di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya. Sekiranya empat puluh didapati di sana. Firmanya, Aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh itu. Katanya, Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi, Kiranya tiga puluh didapati di sana. Firmanya, Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati tiga puluh di sana. Katanya, Sesungguhnya, Aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati di sana. Firmanya, Aku tidak akan memusnahkannya karena yang dua puluh itu. Katanya, Janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana. Firmanya, Aku tidak akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai perfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Kita lanjut ke kejadian pasal yang ke sembilan belas. Sodom dan Gomorrah dimusnahkan. Lot diselamatkan. Kedua malekat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka. Lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuan-tuan silahkan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basulah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, Tidak. Kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang yang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot. Dimanakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot, menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu di tubnya di belakangnya. Dan ia berkata, Saudara-saudaraku janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka ku bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, Enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesat orang itu, yaitu Lot, dengan keras dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu dari yang kecil sampai yang besar. Sehingga percumahlah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu, laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempatmu. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi, ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. ketika Fajar telah menyingsing kedua malaikat itu mendesak Lot, supaya bersegera katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuhanku. Sungguhlah, gambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan Tuhanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah, kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahud malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni, kota yang telah kau sebut itu tidak akan ku tunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahali telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan berirang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Tuhan dari langit dan ditunggang balikannya kota-kota dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu jadilah tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah serta seluruh tanah lembah Yordan maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot maka Allah ingat kepada Abraham lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu lanjut ke ayat yang ke-30 Lot dan kedua anaknya perempuan Pergilah Lot dari Soar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan sebab ia tidak berani tinggal di Soar maka diamlah ia dalam satu gua beserta kedua anaknya kata kakaknya kepada adiknya ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi marilah kita beri ayah kita minum anggur lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya tadi malam aku telah tidur dengan ayah baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun lalu mengandunglah kedua anak lot itu dari ayah mereka yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya muab dialah bapak orang muab yang sekarang yang lebih muda melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya ben ami dialah bapak bani amon yang sekarang kita lanjut ke pembacaan kita kejadian pasal 20 Abraham dan Abi Meleh lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kadisi dan Syur ia tinggal di Gerar sebagai orang asing oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya dia saudaraku maka Abi Meleh Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abi Meleh dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu sebab ia sudah bersuami adapun Abi Meleh belum menghampiri Sarah berkat 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 ia Tuhan apakah engkau membunuh bangsa yang tidak bersalah bukankah orang itu sendiri mengatakan padaku dia saudaraku dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci lalu berfirmanlah Tuhan kepadanya dalam mimpi aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi ia akan berdoa untuk engkau maka engkau tetap hidup tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia ketahuilah engkau pasti mati engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau keesokan harinya pagi-pagi api meleh memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka lalu sangat takutlah orang-orang itu kemudian api meleh memanggil Abraham dan berkata kepadanya perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku lagi kata api meleh kepada Abraham apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini lalu Abraham berkata aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini tentulah aku akan dibunuh karena istriku lagi pula ia benar-benar saudaraku anak ayahku hanya bukan anak ibuku tetapi kemudian ia menjadi istriku ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku berkatalah aku kepada istriku tunjukkanlah kasihmu kepadaku yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat dimana kita tiba ia saudaraku kemudian api meleh mengambil kambing domba dan lembus api amba laki-laki dan perempuan lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya dan api meleh berkata negeriku ini terbuka untuk engkau mentaplah dimana engkau suka lalu katanya kepada Sarah telah kuberikan kepada saudaramu seribu sikal perak itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau maka dalam segala hal engkau dibenarkan lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan abimeleh dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana abimeleh karena Sarah istri Abraham itu demikianlah firman Tuhan selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita memasuki hari yang ketujuh mari membaca Alkitab adekannya pasti buruk suaranya menakutkan ledakan benar-benar terjadi bukan latihan efek khusus yang dilakukan oleh anggota pembuat film pada saat kota Sodom hangus terbakar pastilah merupakan suatu pemandangan yang mengerikan apakah karena suara dan dasyatnya kebakaran kota Sodom yang membuat istri Lot berhenti dan melihat ke belakang atau karena hal lain yang lebih buruk kita tidak tahu bagaimana keluarga Lot menjalani kehidupan mereka di Sodom yang pasti kota Sodom terkenal dengan kejahatannya apakah istri Lot menengok ke belakang untuk melihat terakhir kalinya kehidupan yang sebenarnya tidak ingin ia tinggalkan bagaimana kita memandang masa lalu kita kita mungkin berbuat seperti yang diperbuat oleh istri Lot memandang ke belakang dan berusaha mempertahankan masa lalu serta mengenang kepahitan yang telah kita alami kita dapat membuang waktu dan tenaga untuk menyesali kegagalan kita di masa lalu dan hanya menyisakan sedikit saja tenaga untuk menjalani kehidupan kita saat ini atau kita bisa menghadapi kenyataan masa lalu kita termasuk kesulitan dan kepahitannya sodara yang dikasih Tuhan kita bisa mengampuni orang-orang yang membutuhkan pengampunan termasuk diri kita sendiri dan maju terus tinggalkan masa lalu di belakang ada kalanya masa lalu kita datang membayangi lagi namun sebagaimana Allah telah ajarkan kita hidup di hari ini di saat ini tetapi apabila hal itu terjadi lihatlah dari kacamata Allah ada pengampunan kesembuhan dan harapan amin mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk kasih setiamu buat kami jujur harus kami akui Tuhan seringkali kami tidak mampu melupakan masa lalu kami terluka dengan apa yang kami alami di masa-masa yang lalu kami sulit untuk move on kami terus terbelanggu di masa-masa kelam kami namun syukur kepada Allah hari ini kami diingatkan sebelum kami menutup hari ini bersama dengan Tuhan bahwa masa lalu tidak perlu untuk terus menjadi jerat kami di masa kini dan masa depan biarlah kami dimampukan untuk melihat hari ini menikmati hari bersama dengan Tuhan dan terus menatap hari esok dengan penuh harapan berkati kami semua Tuhan supaya hari ini menjadi hari yang terus bisa kami nikmati bahkan ketika kami sudah menjalani hari ini bersama dengan Tuhan kami percaya apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan berkati istirahat kami di malam ini dan kami boleh mengakhiri hari ini dalam kebahagiaan berkati kami senantiasa Tuhan supaya hari-hari kehidupan kami menjadi hari-hari kehidupan yang memuliakan nama Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat malam saudara Tuhan memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati